Hai, selamat datang di channel youtube aku. Di video kali ini, aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar skincare Egloplatinum. So, jangan skip video ini biar tidak terjadi kesalahpahaman. Stay tuned! Oke, kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke aku. Dan semoga jawaban aku ini bisa membantu dan mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di luar sana. Oke, Egloplatinum ini dia mempunyai dua sel. Yang pertama ada Whitening Series dan yang kedua ada Agnes Series. Apa sih fungsi dari masing-masing series ini? Tentunya mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau yang Whitening Series ini, dia fungsinya lebih ke mencerahkan kulit kalian ya. Dan lebih cenderung ke tipe kulit yang normal. Sedangkan untuk yang Agnes Series, dia berfungsi untuk mengatasi jerawat pada wajah kalian. Untuk kalian yang mengalami jerawat yang parah nih ya, atau sedang meradang, aku saranin untuk pakai yang Agnes Series. Kalau ada yang tanya, Eglo aman gak sih? Jawabannya aman ya. Karena Eglo sudah terdaftar Bepom. Kalau kalian masih ragu dan gak percaya, kalian bisa cek sendiri pakai kode produksinya itu secara online di Bepom ya. Kak, bikin ngelupas gak sih? Jawabannya enggak ya. Karena kalau menurut pengalaman aku pribadi, Eglo ini gak bikin ngelupas sama sekali. Kalau 1-3 hari mungkin masih wajar ya, karena masih proses penyesuaian pada wajah kalian. Tapi kalau lebih dari itu, atau bahkan sampai seminggu kemudian masih saja mengalami pengelupasan, meradang, atau gatel, atau yang semacamnya ya. Kalian bisa konsultasikan ke dokter, atau bisa kalian stop pemakaian Eglo Platinum ini. Berapa sih harga dari Eglo Platinum ini? Kalau kemarin aku beli dari aplikasi Shopee ya, aku belinya itu harga Rp. 115. Tapi tiap-tiap seller itu mempunyai harga sendiri-sendiri ya, tergantung di mana kalian membelinya. Satu paket Eglo Platinum ini nanti kalian akan mendapatkan 4 buah skincare ya dalam satu poch ini. Ada Day Cream, ada Night Cream, Toner, sama Facial Wash. Untuk perbedaan antara Whitening Series sama yang Eglo Series ini, perbedaannya hanya ada di cream malamnya saja ya, di Night Cream. Kalau yang Whitening Series ini, mereka Night Creamnya itu warnanya ungu soft ya. Tapi kalau untuk yang Eglo Series, mereka itu berwarna kuning pucat. Kalau untuk baunya sendiri, mereka itu nggak menyengat ya, dan nggak berbau sama sekali. Jadi sebelum ada pertanyaan, Kak, kok punya aku gini ya, kok punya aku gitu ya, kok ini, kok itu ya. Jadi saran aku, mending kalian kalau beli skincare itu ke seller resminya aja ya. Karena yang namanya produk yang lagi viral, yang lagi banyak peminatnya, pasti ada aja yang memalsukan produk tersebut. Skincare itu cocok-cocokan ya, nggak selalu yang skincare harganya mahal itu cocok dan bagus di wajah kalian. Begitupun sebaliknya. Tapi, kalian juga jangan tergiur sama cream yang murah itu. Bisa jadi, nanti kalian malah terjebak ke cream yang abal-abal ya, teman-teman. Tapi kalau menurut aku, Eglo Platinum ini, selain harganya murah di sisi lain, dia itu juga aman karena sudah terdaftar di Bepom. Oke, itu tadi pembahasan singkat dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar Eglo Platinum ya. Semoga jawaban saya bisa membantu pertanyaan-pertanyaan kalian semua yang ada di luar sana. Untuk kalian yang ingin tahu lebih detail mengenai skincare ini, kalian bisa mengikuti video aku di part 2 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Sampai jumpa!